Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa kembali di channel Pasutri Gajek Apa kabar nih sahabat semua Di video kali ini kita akan melanjutkan review Renovasi dapur rumah Subsidi kita Terakhir kita sampai di hari Ke 10 pada tanggal 6 Februari 2019 Kita keterbatasan budget Akhirnya kita berhenti untuk Renovasi di hari ke 10 Dan hanya berdiri Bentengnya aja ya Dan torng air ya Nah kita yang belum tau Untuk video pertama kita Ada di tanggal 6 Juni 2019 Boleh researching renovasi dapur rumah Subsidi ya Itu kita jelasin dari hari pertama Sampai hari 10 Perincian detail biayanya Seperti itu Mudah-mudahan bisa bermanfaat Nah kemudian kita akan lanjutkan Dan juga untuk renovasi Yang sekarang nih baru berjalan 2 hari Nah kayak gimana aja nih progresnya Untuk lanjutannya Nah ini dia teman-teman Di progres hari pertama Ngapain ini yang? Di hari pertama kebetulan ini Langsung pasang bata ya Di atas dari bentengnya Kita kasih bata lagi Kemudian ada tambahan juga Ini udah ditambahin tembokan lagi ya Semen ya Semen ya Tembakan semen juga Nah kebetulan di hari pertama itu Yang lamanya Buat rangka usuknya gitu ya Rangka untuk jangka 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 untuk dia bisa Bijak ke atas Bijak yaitu yang bambu itu ya Betul Nah kemudian Selain untuk nambahin bata Bentengnya juga Di hari pertama ini Mereka juga menyelesaikan untuk Torn ya Untuk tower Torn tower Ditambah lagi bata nya Torn tower Itu supaya air gak langsung Keluar Keluar Kalau penuhan Betul Nah kemudian Itu hari pertama Masuk ke hari kedua Teknik untuk menyambung atap Nah plafonnya itu dibolongin Kayak gini teman-teman ya Nyambung atapnya itu Menggunakan Dari Bajaringan Ke balok kayu Nah ini dipaku kayak gini teman-teman Kemudian dirancang sedemikian rupa Agar kokoh si balok kayunya Dan bisa nyambungin atap Dari atap sebelumnya Ke atap yang baru Kenapa balok kayu? Karena kita atap barunya ini Tidak menggunakan beton Genteng beton Tapi menggunakan Asbest Menggunakan asbest Ukuran asbest yang kita beli Ini ukuran 3 meter Ke 80 Kemudian kita menyediakan Kurang lebih sekitar 3 lembar Tiga lembar asbestnya Nah karena Asbest 3 meter ini kepanjangan Jadi kita potong Jadi ukuran Satu setengah Kali 80 Itu ada muat Jadi 6 lapis ya Jadi 6 lembar Sehingga itu Susunannya bisa disesuaikan Tanpa ada ruang Betul Jadi nyusun si asbest ini Saling bertumbuhkan Menjaga agar Asbestnya itu Tidak bocor Teman-teman Jadi tanpa ada celah lagi ya Di antara si Space asbestnya Asbest 1 dengan asbest yang lain Betul Jadi pemasangnya itu ditumpuk Nah jadi Tidak ada celah gitu ya Nah seperti itu Jadi kelebihan sebetulnya Dari Luas Si atapnya Luas si baloknya Itu masih kelebihan Banyak gitu ya Setelah Asbest berarti 80 cm Dikali 6 Itu masih lebih panjang Asbestnya gitu Dibanding si ruang Baloknya Kemudian ini cara Untuk menyambungkannya Dari tadi yang Satu setengah itu Juga masih kepanjangan Kita bongkar Dua Genteng Dua genteng lama Dibongkar Kemudian Dipasang Sampai Ujung bata Nah Jadi Untuk cara Menyambungkannya ini Dilapis Digenteng Bawahnya itu Dijepit gitu ya Ditumpuk lagi Kemudian Tidak lupa Dikasih talang air dong Di bawahnya Agar Air tidak Masuk ke Pekarangan Rumah Sebelah Betul Talang airnya Dimasukin lagi Airnya ke kita Karena kita berencana Buat Kayak membuka Gitu ya Ada ruang terbuka Atap terbuka Gitu Nah makanya Airnya masukin lagi Ke ruangan Tapi nanti Kayak gimana Untuk Next Next Dari pembangunannya Pokoknya Kita ada ruang terbuka Dan di bawahnya Kayak ada batu-batu Alam putih Gitu ya Buat nampung air Jadi bikin selokan Oke itu Ini video selanjutnya Mungkin Ini karena berhubung Masih baru berjalan Dua hari Ini video Untuk dua hari ini Cara untuk Menyambung atap Dari atap Genteng beton Ke Asbest Ini dia Finishing untuk Hari kedua Terus Kenapa Harus menggunakan Asbest Sebenarnya Menghemat budget Daripada pakai Bajaringan Siapa tahu Kedepannya Kita akan Didak Dipondasi Untuk Level 2 Untuk Apa namanya Di tingkat 2 Nah itu ya Teman-teman Untuk hari kedua Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Sampai jumpa Nanti di video selanjutnya Betul Dan ini dia Ada sedikit Bocoran Rumah kita Akan dibuka Atasnya Beberapa Sentimeter Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye